hai 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 semuanya kali ini aku mau bikin roti kentang keju panggang tanpa open tanpa mixer dan juga tanpa telur tonton videonya sampai selesai ya pertama-tama kita masukkan 100g tepung terigu setengah sendok teh gula pasir setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh minyak sayur 70 ml susu cair Oh iya aku lupa kasih sejumput garam ya kita uleni sampai tangan terasa pegal ya enggak perlu sampai kalis kok karena bikin roti ini tuh simple dan gampang banget setelah itu kita tutup menggunakan plastik rot kita tunggu sekitar 30-60 menit ya atau dengan kain serbet juga enggak masalah ya lalu kita siapkan satu buah kentang aku pakai 200gr lalu kita rebus sampai empuk setelah itu kita haluskan dengan metode disaring seperti ini ya supaya hasilnya itu benar-benar halus atau kalian bisa juga di blender kita tambahkan 1-2 sendok makan mayonaise sejumput garam 1 per 4 sendok teh merica bubuk kalian bisa tambahkan susu cair supaya lebih creamy kita aduk-aduk sampai tercampur rata setelah itu kita siapkan keju mojarella secukupnya kita potong kecil-kecil setelah kita diamkan selama 30 menit kita ambil adonan lalu pindahkan ke papan kerja kita pipihkan adonan sampai tipis setelah itu kita beri topping keju mojarella dan kentang yang sudah kita lumatkan tadi ya setelah itu kita gulung adonan ke tengah disini aku lupa banget videonya itu enggak kerekam tapi enggak masalah ya setelah isiannya itu tertutup kita langsung balikkan dan pipihkan sebentar sampai tipis lalu kita panaskan pen kita lumuri dengan sedikit minyak lalu kita panggang rotinya di atas pen dengan api yang sangat kecil kita tutup dan tunggu beberapa saat sampai bagian bawahnya itu golden brown oke ini sudah saya bolak-balik kita langsung aja angkat karena kita pakai sedikit baking powder jadi rotinya itu agak mengembang cantik ya Oke ini dia roti kentang kejunya sudah siap-siap untuk kita jadikan sarapan suami sarapan anak-anak kalian bisa mencobanya di rumah terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati